Intro Himbawan penggunaan sepatu untuk pengguna kendaraan roda 2 nilai praktisi hukum riau perlu ditinjau kembali karena larangan penggunaan sendal jepit bagi pengendara roda 2 hanya cocok untuk wilayah perkotaan pasalnya kebijakan ini juga mendapatkan respon yang beragam dari masyarakat karena dinilai tidak tepat sasaran meskipun Polori menjelaskan bahwa hal tersebut hanya sebatas himbawan praktisi hukum riau Elida Neti menilai kebijakan ini seharusnya dapat ditinjau ulang karena larangan penggunaan sendal jepit bagi pengendara roda 2 hanya cocok untuk wilayah perkotaan sementara untuk wilayah pedesaan dirinya menilai hal ini akan sulit diterapkan pihak yang menilai seharusnya aturan tersebut juga diterapkan bagi penumpang pesawat sebenarnya kalau kita keluar rumah itu seharusnya memang harus steady rapi gitu pakai sendal jepit itu hal yang biasa namun demi keselamatan kita pakai sepatu hal yang diterapkan oleh Poli itu sangat bagus cuman disini kita kan lihat juga dalam hal yang pembawa motor ini ada dia motornya untuk jalan ada untuk kerja jadi jadi kadang-kadang juga kita miris lihat kalau yang untuk kerja pakai sendal jepit kalau ibu sebagai masyarakat biasa sepakat namun kita lihat juga ketika pengguna pesawat pakai sendal jepit pakai celana pendek pakai baju paus oblong ini lebih ngerasok lebih tidak beretika jadi kadang-kadang kita tidak pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya kalau memang digalakkan untuk pakai motor sendal jepit naik pesawat itu kan eksklusif kita jumpa orang banyak pakai celana pendek paus oblong kadang-kadang nggak mandi naik pesawat lebih menggampangin daripada naik angkor jadi ketika kita berhadapan dengan orang ramai atau keramaian berpakaian langsung pandai penerapan kebijakan tersebut dinilai hanya bisa dilakukan untuk wilayah tertentu seperti wilayah perkotaan Zohri Yadi melaporkan